Kita kali ini akan melihat bagaimana Rajabov menumpas pembukaan terkutuk Sicilian Neidorf yang digunakan Viswanathan Anan hanya dalam 16 langkah. Game ini sendiri terjadi pada kejuaran dunia Blitz Rison Lesion Israel pada 2006. Rajabov sebagai putih membuka E4, direspon Anan C5, lalu kuda raja dikembangkan D6, D4, pertukaran kuda makan, kuda F6, kuda C3, dan A6 Sicilian Neidorf, pembukaan yang telah banyak membuat penggunanya menderita. Rajabov merespon Gajah G5, ini merupakan varian mainline. Pion E6, Anan memasuki varian klasikal mainline. Lalu Rajabov melanjutkan dengan langkah yang paling sering dimainkan di level master, yaitu F4. Hitam punya banyak pilihan di posisi ini, namun yang paling agresif adalah Menteri KB6, mengancam Pion. Rajabov membalas Menteri D2, mengorbankan Pion, memasuki varian Pion beracun. Anan mengambil Pion beracun, lalu Benteng menyerang Menteri, Menteri A3, dan E5. Pion makan, pion makan, kuda mundur, kemudian kuda E4, mengorbankan Pion. Kalau Anan mengambil Pion, dia akan berhadapan dengan kuda B5. Menyerang Menteri sambil mengancam skagmat, Rajabov pasti menang. Oleh karenanya, Anan mengabaikan Pion. Dia mendorong H6, mengusir gajah, ke H4. Lalu Menteri A4, menekan tiga perwira sekaligus. Di titik ini pada langkah ke-14, Rajabov memainkan langkah yang terlihat inosen, tapi sangat berbahaya, yakni gajah E2, mengincer petak H5. Anan tidak waspada dengan langkah terakhir Rajabov. Dia dengan pulosnya mengembangkan kuda, mengancam kuda. Ini adalah blunder. Rajabov langsung membalas, kuda makan pion, mengorbankan kedua kuda. Kalau Menteri mengambil kuda, kuda akan ke C7, skagmat. Kalau pion mengambil kuda, gajah skag. Pion G6, gajah makan skagmat. Sebab itu, Anan mencoba G5. Tapi ini juga adalah blunder. Dan Rajabov langsung menghukum, menggunakan langkah kuda F6, skagmat. Anan menyerah, dan mari kita lihat mengapa. Di sini Raja hanya punya dua kemungkinan langkah. Yang pertama adalah Raja naik ke petak E7, dibalas dengan Menteri D6, skagmat. Yang kedua, kuda makan kuda. Ini berhadapan dengan kuda C7 skag, Raja naik, dan kembali Menteri D6, juga skagmat. Ngerti menggunakan Al-Jahre. Terima kasih telah menonton!